Immortal Supreme? Tidak, dia seharusnya menjadi Kaisar Agung abadi. Pada saat ini, dia telah pulih ke kondisi puncaknya, dari seorang Kaisar tertinggi menjadi Kaisar Agung. Dia berdiri di antara langit dan bumi, kekuatannya yang dahsyat mampu menekan segalanya. Dengan satu serangan telapak tangan, langit runtuh dan bumi retak. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dan melesat maju. Lin Suan mengayunkan pedang pembunuh abadi untuk memblokir. Keduanya bertabrakan dan dia terpaksa mundur. Kekuatan seorang Kaisar Agung sejati, seorang Kaisar Agung yang lengkap, terlalu kuat. Lin Suan memanggil kembali toples penelan surga dan mengelilinginya. Dia menghadapi musuh besar. Percuma saja, nak, kau takkan bisa bersaing denganku saat aku dalam kondisi puncak. Hari ini adalah hari kematianmu. Sang Dewa Abadi berjalan ke arah Lin Suan dengan ekspresi dingin. Api hitam tak terbatas menari-nari di bawah kakinya, membentuk sangkar yang cukup untuk menekan segalanya. Tak ada yang bisa lolos dari hadapannya. Tidak bagus, Lin Gongzi dalam bahaya. Kaisar Agung yang sebenarnya terlalu menakutkan. Orang-orang dari keluarga Ye berseru. Orang-orang dari klan Phoenix dan klan Kilin juga memiliki ekspresi serius. Ekspresi Lin Suan bahkan lebih dingin. Seorang Kaisar Agung sejati. Saya akan mengalaminya. Menghadapi Kaisar Abadi, Lin Suan masih tidak takut. Sebaliknya, dia melangkah maju. Semangat juang yang kuat meledak dari tubuhnya. Jiwa Pedang Naga Agung meraung dan bangkit dengan mantap, seolah seekor naga sejati telah terbangun. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, merobek sembilan langit hingga terpisah. Pada saat kritis itu, terdengar suara mendengung. Suara siulan datang dari dunia luar angkasa keluarga Gu. Orang-orang dari keluarga Gu tercengang. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang dan menoleh untuk melihat. Di kedalaman keluarga Gu, hukum yang tak ada habisnya memenuhi udara. Lalu, sebuah baju perang terbang keluar. Baju zirah perang itu terus bergerak, dan dalam sekejap, ia muncul di hadapan semua orang. Apa ini? Patriar keluarga Gu berseru, armor pertempuran void. Mereka tercengang. Bahkan sang dewa tertinggi pun tiba-tiba menoleh, matanya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Baju zirah pertempuran luar angkasa. Aku akan menerimamu masuk. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih di depannya. Kali ini, tujuannya adalah space battle armor. Meskipun itu bukan senjata ekstrim, tetap saja itu sangat kuat. Namun, itu adalah baju zirah yang dikenakan oleh Kaisar Void. Baju zirah itu sangat misterius dan memiliki kekuatan untuk menjelajah angkasa. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih aman di surga tinggi. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan Void Battle Armor. Hukum nomologi yang kejam meletus dari Void Battle Armor, menyebabkan kekosongan di sekitarnya tampak sejauh cakrawala. Kelihatannya sangat dekat, tetapi sebenarnya dipisahkan oleh alam semesta yang tak berujung. Untuk sesaat, tangan hitam itu tidak mampu memegang baju besi itu. Pada saat yang sama, segel Void bergemuruh dan naik ke udara. Segel itu meninggalkan keluarga Gu dan datang ke sisi Void Armor. Detik berikutnya, ia memasuki Void Battle Armor dan menyatu dengannya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tercengang. Anggota keluarga Gu juga tercengang. Mereka pun tidak tahu tentang ini. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari Void Armor. Immortal Supremacy, apakah kamu masih ingin memulai pertempuran gelap? Mencacah. Suaranya sangat keras dan jernih, bagaikan raungan dewa. Upil mata orang-orang keluarga Gu mengecil. Ini adalah suara leluhur. Para anggota keluarga Ye berseru, Kaisar Void meninggalkan tipuan di tanah Void. Anggota klan Phoenix juga terkejut. Tampaknya Supremacy Abadi telah ditekan oleh Kaisar Void saat itu. Terjadilah pertempuran dahsyat antara kedua belah pihak. Pada akhirnya, Kaisar Void menang. Void, kamu sudah mati. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Sang Supremacy Abadi meraung dengan gila. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tidak lagi memperhatikan Lin Suan. Sebaliknya, dia berbalik dan menghadapi Void Battle Armor dengan sekuat tenaga. Kau ingin berurusan denganku hanya dengan jejak jiwa. Kamu terlalu naif. Sudah saatnya bagiku untuk membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Aku akan mengambil Void Battle Armor milikmu dan menghancurkan garis keturunanmu. Aku akan membuat keluarga gue menghilang selamanya. Suara dingin itu membuat anggota keluarga gue putus asa. Hati mereka berdebar-debar. Sang Supremacy Abadi meraung dan melambaikan Prasasti Langit, menyerang dengan ganas. Ini adalah serangan dari Kaisar Agung. Serangannya sangat kuat. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia ingin campur tangan, tetapi sudah terlambat. Namun, pada saat ini, dengusan dingin datang dari Void Battle Armor di depannya. Itu adalah pedang Void. Cermin Void mekar di keluarga San. Kekuatan Dao Extreme menyelimuti armor pertempuran Void. Void Battle Armor melambai dan menembakkan Void Blade. Pedang luar angkasa ini mencabik kekosongan. Bahkan lebih mengerikan daripada serangan Dao Extreme menyeluruh. Detik berikutnya, kekosongan itu terkoyak tanpa ampun. Sebuah bilah cahaya tak terlihat menebas ke arah Supremacy Abadi. Ekspresi Sang Supremacy Abadi berubah. Dia meraung dan bertarung dengan sekuat tenaga. Dengan suara ledakan, dia terhantam. Tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Sang Supremacy Abadi meraung dan menghancurkan pedang Void. Void, kau sudah mati, tapi kau masih bisa menyakitiku. Aku mengagumimu. Namun, keturunanmu dalam masalah. Aku akan membuat mereka berharap mereka mati saja. Kata sebuah suara dingin. Sang Penguasa Abadi terbang maju, berlumuran darah. Tidak, anggota keluarga Gu putus asa. Akan sulit bagi mereka untuk mati jika mereka menjadi sasaran Kaisar Agung. Namun, pada saat ini, Void Battle Armor berkata dengan dingin. Pemakaman Void. Ledakan. Begitu suara ini terdengar, langit runtuh dan bumi retak. Sang Penguasa Abadi sepertinya teringat akan sebuah kenangan yang mengerikan. Dia meraung dengan gila, bagaimana kau bisa menggunakan jurus ini. Dia berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan linsuan atau keluarga Gu. Dia ingin melarikan diri. Ini karena dia pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Saat itu, dia telah melancarkan perang gelap dan melanda seluruh alam semesta. Pada akhirnya, seorang Kaisar Agung telah muncul selama periode itu. Dia adalah Kaisar Void. Dia bertarung dengan Kaisar Void. Pada akhirnya, dia terluka para oleh jurus Kaisar Void. Dia hampir mati. Jurus itu disebut Void Burial. Itu adalah langkah yang dapat mengubur seorang Kaisar Agung. Saat itu, Kaisar Void terluka setelah menggunakannya. Sekarang Kaisar Kekosongan sudah tidak ada lagi, bagaimana dia masih bisa menggunakan jurus ini. Dia sudah gila. Semua orang juga ketakutan. Namun, mereka menyadari bahwa gerakan ini tidak ditujukan kepada mereka. Gerakan ini hanya ditujukan kepada Sang Supremasi Abadi. Ini adalah jurus seorang Kaisar Agung. Serangannya sangat tepat. Selama Kaisar Agung bersedia, tidak akan ada yang terpengaruh. Pupil mata linsuan mengecil. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tindakan ini juga membawa ancaman besar bagi hidupnya. Dalam kehampaan, kekuatan ruang meledak, membentuk lubang hitam yang menyebar dengan cepat. Lubang hitam itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Inilah pemakaman kekosongan besar. Itu bisa menguburkan seorang Kaisar Agung. Sang Penguasa Abadi melarikan diri dengan gila-gilaan. Namun, di bawah kekuatan ruang, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Oleh karena itu, dia diselimuti. Dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan pernah mati dan tidak bisa dihancurkan. Aura yang tidak bisa dihancurkan mengalir dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi dewa yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Detik berikutnya, dia ditelan. Kekuatan penghancur melanda. Semua orang mundur karena ngeri. Tempat itu berubah menjadi lubang hitam abadi yang terus-menerus menghancurkan. Tak lama kemudian, terdengar teriakan. 5.912. Patu avoid, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan keluarga gue lolos begitu saja. Terdengar suara sedih. Semua orang tiba-tiba mengangkat kepala. Lin Suan juga menggunakan rinegannya untuk melihat. Dia melihat bola api hitam mengelilingi hati hitam dan dengan cepat melemparkannya kekejauhan. Ada aura yang tidak bisa dihancurkan padanya. Itulah supremasi abadi. Dia benar-benar tertegun. Supremasi abadi telah kembali ke Kaisar Agung. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tetapi sekarang, dia malah terluka parah hanya dengan satu gerakan. Bahkan tubuh Kaisar Agung pun hancur, hanya menyisakan api dan hati dewa. Orang bisa membayangkan betapa terlukanya pihak lain. Sebuah gerakan pamungkas yang hampa. Inilah kemampuan suci milik Kaisar Void. Kaisar kekosongan tidak muncul. Dia hanya menggunakan metode yang ditinggalkan untuk melukai supremasi abadi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Antara langit dan bumi, kekosongan yang hancur perlahan pulih. Void armor dan void mirror terpisah lagi dan kembali ke keluarga Gu. Suara Kaisar kekosongan menghilang. Leluhur. Kaisar Agung. Semua orang dari keluarga Gu berlutut di tanah, mata mereka merah. Sekarang, di era kenaikan abadi ini, keluarga Gu mereka tampaknya tidak berdaya. Tidak ada Kaisar Agung, tidak ada pula tokoh setingkat Kaisar. Yang ada hanya senjata-senjata ekstrim dan kitab-kitab kuno Kaisar Agung. Namun, semua itu menjadi hal-hal yang membuat semua orang iri. Terutama Higan. Mungkin tidak akan lama sebelum dia menyerang mereka. Bahkan saat ini, jika Lin Suan dan Void armor tidak bergerak satu demi satu. Mereka pasti sudah hancur sejak lama. Kaisar Agung, kalau saja Anda masih hidup. Orang-orang dari keluarga Gu meninggal. Mereka sangat berharap Kaisar kekosongan akan muncul. Penonton lainnya pun ikut mendesah. Beberapa orang bingung. Apakah Kaisar kekosongan tidak akan muncul? Saya mendengar bahwa Kaisar Agung dari puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu telah terbangun dari tidur mereka. Kaisar Void begitu kuat. Apakah dia tidak terbangun? Ini bukan hanya keraguan satu orang. Ini adalah keraguan semua orang. Bahkan Lin Suan sangat penasaran. Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung lainnya juga menghela nafas. Aku tidak tahu. Kepala keluarga Gu menggelengkan kepalanya. Keluarga Kaisar Agung mereka telah ada hingga sekarang. Dapat dikatakan bahwa puluhan ribu orang menghormati mereka. Akan tetapi, hingga kini, tak satu pun Kaisar Agung mereka muncul. Adapun klan Kaisar Agung lainnya yang belum diwariskan, para Kaisar Agung kuno telah bangkit. Harus dikatakan bahwa ini sungguh suatu hal yang aneh. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Ia, Kaisar dari keluarga Gu, keluarga Ye, klan Phoenix, klan Kilin, dan klan Kunpeng. Tidak ada seorang pun yang muncul. Mungkinkah ada alasan khusus? Memikirkan hal ini, sosok Lin Suan melintas dan turun. Dia bertanya, apakah keluarga Gu tidak tahu apapun tentang Raja Void? Salam untuk Lin Gongsi. Anggota keluarga Gu berbalik dan menatap Lin Suan sebelum membungku hormat. Terima kasih, Lin Gongsi, karena telah menyelamatkanku sebelumnya. Sedangkan untuk Kaisar Kekosongan, kami benar-benar tidak tahu. Saat itu, Patriark telah menghadapi pertempuran gelap. Selain Paragon Abadi, ada tanah terlarang lain yang juga telah mengambil tindakan. Saat itu, Patriark telah sendirian menekan kekuatan gelap dalam pertempuran. Namun, dia juga terluka. Terlebih lagi, dia tampaknya terluka parah. Kemudian, Sang Patriark mendirikan keluarga Gu dan kemudian pergi. Tampaknya dia telah pergi ke langit berbintang di alam semesta. Setelah itu, tidak ada kabar darinya. Pada akhirnya, tampaknya hanya Void Mirror, Void Armor, dan Void Ancient Scripture yang kembali. Adapun Sang Patriark, keberadaannya tidak diketahui. Adapun Putra dan Putri Patriark, yang merupakan pangeran dan putri, mereka tidak memasuki segel saraf saat itu karena Patriark takut para Paragon ini akan muncul lagi. Jadi begitulah kasusnya. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga sangat emosional. Ini adalah pelindung umat manusia. Tanpa Raja Void, alam semesta saat itu akan dihancurkan oleh orang-orang dari tanah terlarang. Sekarang, mungkin sudah berubah menjadi debu. Lagipula, Paragon ini sama sekali tidak peduli dengan alam semesta ini. Yang mereka pedulikan adalah Jiutian Sidi. Baiklah, masih ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kata Lin Suan. Anggota keluarga Gu tercengang saat mendengar ini. Apa ini? Mereka mengundang Lin Suan masuk. Adapun yang lainnya, mereka semua pergi satu demi satu. Berita ini sekali lagi menyebar ke seluruh surga dan alam semesta. Banyak orang terkejut. Pertarungan antara Lin Suan dan Yang Mulia Abadi telah menjadi legenda. Dan teknik unik Void keluarga Gu mengejutkan orang-orang lagi. Bahkan Klan Raja bela diri dan tempat terlarang pun ketakutan. Pemakaman kosong. Teknik unik yang cukup untuk mengubur seorang Kaisar Agung. Dunia luar angkasa keluarga Gu tidak banyak mengalami dampak di sini. Lagi pula, pertempuran sebelumnya semuanya terjadi di luar. Di dalam sana masih terasa seperti surga dunia. Setelah memasuki aula, Patriar keluarga Gu bertanya, Aku ingin tahu apa yang diinginkan Lin Gong Si. Sebelumnya mereka sangat gugup. Bagaimanapun, mereka memiliki dendam terhadap Lin Suan, tetapi Lin Suan menyelamatkan mereka. Ini berarti pihak lain tidak ada di sini untuk membalas dendam. Lalu apa masalahnya? Lin Gong Si, kami pernah menentangmu sebelumnya. Kami di sini untuk meminta maaf kepadamu. Patriar keluarga Gu dan para tetua semuanya berdiri dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Lin Suan berkata, Apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Lagi pula, pertempuran kita adalah pertempuran dao besar. Beberapa dendam sebaiknya dihapuskan. Setelah mengetahui bahwa Kaisar kekosongan telah berbuat begitu banyak bagi umat manusia, Lin Suan tidak tega membenci keluarga Gu. Terlebih lagi, Lin Suan telah membunuh banyak ahli keluarga Gu sebelumnya. Kemarahannya telah lama meredah. Dia bahkan telah membunuh keturunan keluarga Gu. Memikirkan hal ini, Lin Suan merasa sedikit malu. Tampaknya dia harus mencari keturunan lain untuk keluarga Gu. Memikirkan hal ini, dia berkata, Saya datang ke sini kali ini untuk dua hal. Hal pertama adalah keluarga Gu sekarang kekurangan seorang jenius terbaik yang dapat membawamu bangkit. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang keluarga Gu menghela nafas. Banyak dari mereka bahkan memiliki ekspresi aneh. Keturunan keluarga Gu mereka telah dibunuh oleh Lin Woody. Namun sekarang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lin Woody berkata, Meskipun kejeniusan teratas keluarga Gu telah jatuh, aku masih mengenal satu orang. Siapa itu? Semua orang di keluarga Gu tercengang. Lin Suan berkata, Sebelumnya, saat aku berada di dunia roh sejati, aku berteman dengan seorang jenius dari keluarga Gu. Namun karena beberapa hal, dia tidak menonjol di depan semua orang. Namanya adalah Gu Santong. Mendengar ini, para tetua keluarga Gu semuanya gembira. Untuk bisa diakui oleh Lin Woody, bakat seseorang pastilah tidak biasa. Terlebih lagi, dia adalah teman Lin Woody. Dengan cara ini, mereka masih bisa mendapatkan bantuan Lin Suan. Oleh karena itu, kepala keluarga Gu segera bertanya, di mana murid keluarga Gu ini? Di medan bintang kedua, alam bintang. Dulu, aku yang mengatur agar dia pergi ke sana. Tapi di mana dia sekarang? Saya pun tidak tahu. Namun, kita bisa pergi ke lapangan bintang kedua untuk melihatnya. Baiklah, kalau begitu kami akan segera mengirim orang ke lapangan bintang kedua untuk mencarinya. Tuan, bisakah Anda memberi kami potret Gu Santong? Lin Suan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia menggambar potret Gu Santong dari ingatannya menggunakan hukum nomologi dan menyerahkannya kepada Sang Patriark. Lalu, katanya, jika aku punya waktu, aku akan pergi bersamamu. Terima kasih banyak, Lin Gongsi. Keluarga Gu merasa berterima kasih. Tuan, apa hal yang kedua? Orang-orang keluarga Gu bertanya lagi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, hal kedua. Saya ingin meminjam kitab suci kekosongan kuno untuk melihatnya. 5.913 Pinjamlah kitab suci kuno void. Ketika kata-kata ini keluar, semua anggota keluarga Gu menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki tujuan seperti itu. Mereka ragu-ragu. Bagaimanapun, ini masalah serius. Lin Suan berkata, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Aku juga akan membiarkanmu melihat kitab suci kuno kaisar agung. Kitab suci kaisar iblis, kitab suci kaisar hijau, atau kitab suci kuno phoenix. Sungguh tawaran yang murah hati. Keluarga Gu terkejut. Pemimpin keluarga Gu melangkah keluar dan berkata, Lin Gongzi, keluarga Gu berhutang budi padamu. Tentu saja, kami tidak akan menolak. Namun, kitab suci kuno void kita sedikit istimewa. Apa maksudnya dengan istimewa? Lin Suan bingung. Tetua keluarga Gu berkata, kitab suci kuno void kita terukir pada jubah pertempuran void. Jika kau ingin melihat kitab suci, kau harus dikenali oleh void battle robe. Jika tidak, bahkan jika kita setuju, kita tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Lin Suan terkejut. Dia baru saja melihat void battle robe. Jubah itu sangat kuat. Ternyata ada kitab suci kuno void yang tersembunyi di dalamnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, bawa aku melihat void battle robe. Lin Gongzi, silakan lewat sini. Pemimpin keluarga Gu memimpin jalan. Rombongan berjalan keluar. Dunia luar angkasa ini sangat besar. Setelah meninggalkan aula utama, mereka terbang jauh-jauh. Akhirnya, mereka berhenti di puncak gunung di depan mereka. Puncak gunung ini sangat mengerikan. Ada jubah perang di puncak gunung itu. Itu adalah jubah perang void. Ketika Lin Suan melihat jubah pertempuran void lagi, dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia memiliki tubuh ilahi kesempurnaan agung, itu masih terlalu lemah. Meskipun dia memiliki tubuh dewa, dia masih merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia harus mengakui bahwa jubah perang ini sungguh luar biasa. Lin Gongzi, tolong. Lin Suan terbang ke udara dan menuju puncak gunung. Dia datang ke void battle robe dan memberi hormat dengan kedua tangannya. Junior Lin Suan menyapa senior. Meskipun itu hanya jubah perang, Lin Suan tahu bahwa itu milik kaisar kekosongan. Lebih jauh lagi, di situ terkandung jejak jiwa kaisar kekosongan. Void Monarch bukan hanya martial monarch. Dia adalah eksistensi yang menekan kegelapan. Dapat dikatakan bahwa dia dikagumi banyak orang. Senior, saya ingin melihat kitab suci kekosongan kuno. Pada saat yang sama, saya akan memberikan kitab suci kuno kaisar agung lainnya kepada klan Gu sebagai imbalan yang adil. Saya penasaran apakah senior bisa setuju. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia menunggu dengan tenang. Tatapannya sangat dalam. Meskipun demikian, masih ada rasa khawatir dalam hatinya. Di bawah, orang-orang dari keluarga Gu bahkan lebih gugup. Masalah ini hanya bisa diputuskan oleh Void Robe. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Setelah beberapa saat, suasana menjadi sangat sunyi. Orang-orang dari keluarga Gu menghela nafas. Sepertinya kita gagal. Tiba-tiba, jubah pertempuran kekosongan surgawi mulai bergetar saat kekuatan kehampaan mulai mengalir keluar darinya. Kemudian terdengarlah suara, kamu memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Benar saja, aku bukan hanya memiliki tubuh ilahi sembilan yang, aku juga penerus naga besar. Aku dari alam dewa. Saat ini, aku sedang bertarung melawan alam nirvana. Aku bisa menunjukkan kitab suci kekosongan kuno kepadamu. Aku harap kamu bisa melindungi klan Gu di saat-saat kritis di masa mendatang. Senior, jangan khawatir. Aku akan membantu klan Gu. Ledakan. Jubah pertempuran kekosongan surgawi membubung ke langit, meletus dengan kekuatan yang tak terbatas. Antara langit dan bumi, Guntur menyambar. Langit yang awalnya cerah kini bagaikan malapetaka surgawi. Orang-orang dari klan Gu menatap langit dengan kaget. Mereka melihat bahwa jubah pertempuran kekosongan surgawi benar-benar jatuh di tubuh linsuan. Apakah dia setuju? Patriar klan Gu terkejut. Dia tidak menyangka linsuan akan dikenali oleh leluhur. Tubuh linsuan juga bergetar. Mengenakan jubah pertempuran kekosongan surgawi, linsuan tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Rupanya hanya dengan pikirannya saja, dia bisa menjangkau alam semesta dan pergi ke setiap sudut dunia seribu. Sihir spasial memang mengerikan. Pada saat berikutnya, linsuan merasa dunia seakan berputar saat kekuatan magis menyelimutinya. Apakah ini kitab suci kekosongan kuno? Dia harus mengenakan jubah pertempuran heavenly void untuk melihatnya. Linsuan terlalu terkejut. Dia buru-buru berkonsentrasi dan membaca kitab suci kekosongan kuno dengan saksama. Setengah bulan kemudian, linsuan membuka matanya. Jubah pertempuran kekosongan surgawi meninggalkan tubuhnya dan kembali ke puncak gunung. Terima kasih, senior. Linsuan membungkuk, lalu berbalik dan meninggalkan puncak gunung, mendarat di tanah. Selamat, Lin Gongsi. Patriar klan Gu datang untuk memberi selamat padanya. Linsuan melambaikan tangannya, dan awan energi iblis hitam muncul. Dia berkata, Aku bisa menunjukkan kitab suci kuno kaisar iblis kepadamu. Bagus. Orang-orang dari klan Gu juga bersemangat. Mereka pernah melihat Linsuan menggunakan kitab suci kuno kaisar iblis sebelumnya, dan itu sangat menakutkan. Jika mereka bisa menontonnya, mereka akan mendapat manfaat besar. Linsuan mengirimkan kitab suci kuno kaisar iblis untuk dilihat orang-orang ini. Kemudian, dia duduk di samping dan melanjutkan kultivasinya. Membaca kitab suci kuno tidak serta merta berarti seseorang akan mempelajari kekuatan supranatural dan mantra abadi dalam kitab suci kuno. Namun hal itu dapat memungkinkan seseorang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dao agung. Misalnya, pemahaman Linsuan tentang hukum spasial telah mencapai tingkat baru. Hasilnya, mistisisme dao besar dan mantra abadi lainnya tampaknya menjadi lebih kuat. Setengah bulan berlalu, dan orang-orang dari klan Gu juga gembira. Energi iblis di langit perlahan menghilang. Patriar klan Gu membawa sekelompok tetua untuk berdiskusi dengan Linsuan beberapa masalah dalam kitab suci kuno. Mereka juga sangat emosional. Patriar klan Gu berkata, Lin Gongzi, apakah Gu Santong yang kamu sebutkan benar-benar ada di domain bintang kedua? Kami berencana untuk pergi. Klan Gu sekarang kekurangan seorang jenius terbaik. Mereka harus segera mengembangkannya. Mem. Linsuan mengangguk. Dia berkata, Istirahatlah beberapa hari. Aku akan pergi bersamamu. Klan Gu kembali, dan Linsuan kembali ke dunia nyata untuk bertemu dengan Murong King Cheng dan yang lainnya. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan damai. Namun pada hari ini, Murong King Cheng tiba-tiba bangkit. Yan Ruyu juga terkejut. Apa yang telah terjadi? Linsuan bertanya. Murong King Cheng dan Yan Ruyu berkata, Garis keturunan kita sepertinya memanggil. Pada saat yang sama, Kaisar Semu dari klan Phoenix dan Gunung Kaisar Iblis datang. Mereka datang untuk menjemput Murong King Cheng dan Yan Ruyu. Linsuan keluar dan bertanya apa yang terjadi. Kedua Kaisar Semu itu berkata, Sepertinya ada beberapa perubahan dalam klan. Itu pasti ada hubungannya dengan Kaisar Agung mereka. Jadi, Murong King Cheng dan Yan Ruyu diminta kembali. Saudara Suan, kami kembali dulu. Murong King Cheng dan Yan Ruyu bersiap kembali ke klan. Linsuan mengangguk, Oke, hati-hati. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Pada saat ini, Naga Api Neraka juga berjalan keluar dan berkata, Aku harus kembali ke kota Naga Ilahi. Saya pikir Kaisar Agung tampaknya punya beberapa trik untuk digunakan. Kaisar Naga, jangan bangun sekarang. Kota Naga Suci sangat berbahaya tanpa ada yang mengawasi. Baiklah, aku akan lega jika kamu kembali. Naga Api Neraka juga naik ke udara. Katak dan Naga Merah tetap di sisinya. Si putih kecil tampak riang. Ia menatap dengan mata hitamnya yang besar seperti permata dan melihat sekeliling. Ia baik-baik saja. Ia memakan beberapa buah spiritual dan ramuan spiritual. Hari-harinya sangat riang. Tepat seperti itu, tiga hari kemudian, kepala keluarga Gu datang lagi. Lin Gong Si, ayo pergi. Lin Suan mengangguk. Sekelompok orang berjalan memasuki pintu spasial. Hukum kekosongan Klan Gu sangat kuat. Mereka langsung membangun pintu ruang angkasa dan pergi ke wilayah bintang kedua. 5.914 Sebuah prasasti hitam melesat melintasi alam semesta yang luas. Sosok berjubah hitam duduk di atas prasasti. Wajahnya sangat pucat. Itu adalah supremasi abadi. Namun sekarang, ia harus disebut sebagai sang supremasi abadi karena ia telah menghancurkan segel dan memulihkan api ilahinya. Ia tidak dapat kembali lagi. Sialan, hanya tersisa seribu tahun. Aku harus memulihkan kekuatanku terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menjadi abadi. Pergilah ke tanah surgawi. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Sialan, beraninya kau melukaiku sebegitu parahnya. Aku tidak akan memaafkanmu, orang tua. Ekspresi sang supremasi abadi tampak buruk. Ia telah menyerap kekuatan seratus dunia, tetapi ia hanya pulih sedikit. Dia menggertakkan giginya dan menyerap kekuatan lima ratus dunia lainnya. Selanjutnya, dia harus pergi ke tanah dewa untuk pulih sesegera mungkin. Sambil memikirkan hal itu, dia mempercepat langkahnya. Prasasti hitam itu terus bergerak maju mundur, mencabik-cabik kekosongan. Namun, pada saat ini, sebuah sosok muncul di depannya. Sosok itu juga sosok hitam dengan punggung menghadapnya. Minggirlah dari jalanku. Sang supremasi abadi mencibir. Siapa dia? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Sambil menunggangi Prasasti langit hitam, Linfan menyerbu dan menghancurkan semut itu menjadi debu. Pada saat ini, sosok hitam di depannya berbalik, dan cahaya mengerikan bersinar di matanya. Lalu, dia melayangkan pukulan. Tinju hitam itu menembus langit dan bumi lalu menghantam Prasasti itu. Terdengar suara yang mengguncang bumi, dan Prasasti itu terbanting ke belakang. The Immortal Supremacy juga dipukul mundur. Wajahnya penuh kengerian. Siapakah kamu? Dia terlalu terkejut. Meskipun dia terluka, dia masih seorang supremasi. Tak ada seorang pun di bawah level supremasi yang dapat menandinginya. Namun sekarang, seseorang telah membuatnya melayang dengan sebuah pukulan. Apakah orang ini adalah seorang supremasi? Sosok di depannya berbalik sepenuhnya. Sosok itu juga merupakan sosok hitam dengan aura iblis yang mengerikan. Itu sama sekali berbeda dari aura milik Immortal Supremacy. Sungguh aura iblis yang mengerikan. Apakah kamu kaisar iblis? Pupil mata sang supremasi abadi mengecil. Benar, kau masih mengingatku. Baguslah. Serahkan hati abadi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jangan bertindak terlalu jauh, kaisar iblis. Aku bukan seorang supremasi sekarang. Aku telah pulih ke puncakku. Akulah sang supremasi. Beraninya kau mengancamku. Sang kaisar abadi meraung dengan marah. Hati yang abadi adalah hatinya. Bagaimana mungkin dia rela memberikan hatinya kepada orang lain? Bahkan orang biasa tidak akan bersedia melakukan hal itu, apalagi seorang kaisar seperti dia. Hal yang bodoh, bahkan kaisar agung pun memiliki perbedaan kekuatan. Kaisar iblis menyerbu. Tinju dewa iblis pun menghantam. Kaisar langit abadi sangat marah. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Dia segera melancarkan aksinya. Kedua marsial monark saling beradu. Kekuatan mereka menyebar ke segala arah. Dunia di sekelilingnya terus hancur. Akan tetapi, setelah tiga kali pukulan, tubuh unding utmus eksaltit berhasil tertusuk. Kamu terlalu lemah. Kaisar iblis mencibir. Dengan lambayan tangannya, sebuah tangan raksasa mencengkeram tubuh yang hancur itu. Ada jantung hitam yang berdetak tanpa henti di dalam. Itulah jantung abadi. Tidak, kamu berani. Sang kaisar abadi meraung dengan marah, berupaya sekuat tenaga melindungi hati abadi. Namun, dia tetap dibawa pergi. Pada saat berikutnya, seolah-olah kekuatannya telah tersedot keluar, dan dia menjadi jauh lebih lemah. Sial, aku terluka. Kalau saja aku tidak terkubur dalam kehampaan, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan dengan mudahnya? Kaisar iblis mencibir. Ia meraih hati abadi dan melirik kaisar abadi. Bahkan jika kau berada di puncak, kau tetap tidak sebanding denganku. Lagi pula, apakah menurutmu aku sedang di puncak sekarang? Saya baru saja pulih, dan saya masih lemah. Itulah sebabnya kamu tidak pernah menjadi tandinganku. Dengan itu, kaisar iblis berbalik dan pergi. Sasarannya adalah hati yang abadi. Beranikah kamu mengambilnya? Jangan lupa siapa yang ada di belakangku. Saya dari Istana Agung. Sang kaisar iblis berhenti dan menoleh, matanya berbinar. Haha, apakah kamu takut sekarang? Kaisar abadi mencibir. Aku tahu kamu gila, tetapi tidak peduli seberapa gilanya kamu. Kamu tetap harus takut pada istana tertinggi. Tahukah Anda seperti apa keberadaan mereka? Sekarang, kembalikanlah hati yang abadi dengan patuh. Ledakan. Kaisar iblis tidak mengatakan apa-apa. Dia menamparkan kaisar abadi dan melemparkannya. Wajah kaisar abadi bengkak. Dia sangat marah hingga muntah darah. Kaisar iblis mencibir. Kau pikir kau bisa mengancamku? Jadi bagaimana jika Anda dari Istana Agung? Bukannya aku belum pernah membunuh kalian para Supremes sebelumnya? Jika Anda tidak menyukainya, mintalah Istana Agung Anda untuk datang menemui saya. Dengan itu, tubuh kaisar iblis bergoyang dan menghilang bersama hati abadi. Hanya kaisar abadi yang tersisa, meraung dengan gila. Pertempuran di sini mengejutkan semua orang di alam semesta. Kekuatan kaisar agung adalah sesuatu yang mereka kagumi. Namun, kekuatan itu segera menghilang. Yang lain tidak memerhatikannya. Lagipula, semakin banyak kaisar agung muncul setelah tanah dewa turun. Bahkan terjadi pertempuran antara kaisar-kaisar agung dari waktu ke waktu. Jadi, mereka mulai terbiasa dengan hal itu. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pertempuran antara dua kaisar agung. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pada saat ini, di alam semesta yang luas ini, ada sebuah bidang bintang yang disebut bidang bintang kedua. Di sini juga terdapat dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di medan bintang kedua, ada sebuah planet berwarna ungu. Itu disebut dunia roh ungu. Pada saat ini, ada berita di dunia roh ungu. Sudahkah kamu mendengarnya? Keluarga Suyuan pergi untuk melamar. Itu adalah keluarga papan atas di dunia kita. Aku ingin tahu keluarga mana yang sangat beruntung bisa menikah dengan keluarga Suyuan. Tentu saja, itu adalah perianran dari rumah santong. Jadi itu dia. Dia wanita tercantuk di dunia kita. Hanya dia yang layak menjadi jenius nomor satu di keluarga Suyuan. Suara-suara iri pun terdengar tak terhitung jumlahnya. Rumah santong. Keluarga itu luas dan megah. Keluarga itu juga merupakan keluarga papan atas. Pada saat ini, rumah santong juga sangat ramai. Air terjun yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Ada banyak orang yang berdiri di atas air terjun tersebut. Orang-orang ini mengenakan baju besi biru dan memiliki aura yang luar biasa. Berdiri di depan ada dua sosok. Satu adalah seorang pria setengah baya, dan satu lagi adalah seorang pria muda. Pemuda itu sangat tampan. Matanya cerah dan senyumnya mengembang. Kelompok itu perlahan-lahan turun. Orang-orang di santong mansion juga tampak serius. Mereka buru-buru mengundang mereka masuk. Saudara santong, salam. Pria paru baya yang memimpin menyambut mereka dengan senyuman. Di aula utama di depan mereka, sekelompok orang juga masuk. Pemimpinnya juga seorang pria setengah baya. Wajahnya sudah lapuk, dan bahkan ada rambut putih di pelipisnya. Di belakangnya ada sekelompok kultifator kuat. Di samping mereka ada seorang wanita berusia dua puluhan. Dia sangat cantik. Dia adalah wanita tercantuk nomor satu di Purple Spirit World, Gu Yan Ran. Jadi kamu dari keluarga Su Yuan. Silakan masuk. Gu santong mengangguk sedikit dan mengundang mereka ke aula utama. Setelah mereka duduk, lelaki paru baya itu, Su Yuan Ba, tersenyum dan berkata, Saudara santong, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Kali ini, kita di sini untuk melamar. Mendengar itu, semua penghuni rumah santong mengerutkan kening. Gu santong juga mengangkat alisnya. Saya tidak mau. Gu Yan Ran segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Yan Ran, jangan kasar. Gu santong menghardik. Jangan khawatir, kami tidak akan menyalahkan peri Yan Ran. Su Yuan Ba tersenyum. Dia melanjutkan, jenius nomor satu dalam keluarga Su Yuan, Su Yuan Hao, memiliki masa depan yang cerah. Terlebih lagi, dia telah dipilih oleh seorang kultifator kuat di Tanah Dewa untuk diangkat menjadi murid. Menurutku dia pantas untuk peri Yan Ran, kan? 5.915 Dia lebih dari layak untuknya. Gu santong berkata, keponakanku Su Yuan sekarang adalah salah satu jenius terbaik di dunia. Masa depannya tidak terbatas. Aku khawatir putriku tidak layak untuknya. Menurut pendapatku, yang layak baginya hanyalah mereka yang berasal dari Tanah Surgawi, putri-putri pilihan Surgawi yang sejati. Oleh karena itu, rekan Daoisu terhabis, saya rasa sebaiknya kalian berdua berdiskusi dengan baik. Mendengar ini, Gu Yan Ran diam-diam menghela nafas lega. Sui Yuan Hao berdiri dan berkata, aku sudah lama mencintai Yan Ran. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Dia mengulurkan jarinya dan berkata, aku akan datang untuk menikahi Yan Ran sebulan lagi. Paman, ini hadiah pertunangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Mereka menumpuk menjadi gunung. Keponakanku Sui Yuan, aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Putriku tidak ingin menikah denganmu. Apa kau tidak mengerti? Wajah Gu Santong menjadi gelap. Gu Yan Ran berkata, menyerahlah. Aku tidak akan pernah menikahimu dalam hidup ini. Tentu saja dia tidak menyukai pria ini. Orang itu punya reputasi buruk. Tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang telah tewas di tangannya. Jika dia menikah dengannya, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bagaimana Gu Yan Ran bisa setuju? Namun, Sui Yuan Hao berkata, kamu tidak setuju. Itu bukan terserah Anda. Dalam sebulan, kau harus menikah denganku dengan patuh, atau kami akan mengirim pasukan ke Santong Mansion dan menghancurkanmu. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Para petinggi Santong Mansion menjadi marah. Sombong. Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar mengira kita tidak ada? Ayah, keponakanku memang dimanja sekali oleh ayahnya. Sui Yuan mengambil alih dan berkata, saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Kami tidak akan merendahkan diri kami ke levelnya. Beberapa tetua mendengus. Sui Yuan Hao tersenyum dan berkata, baguslah. Kalau begitu cepatlah persiapkan pernikahannya. Satu bulan dari sekarang, kami akan datang untuk menikahi Perian Ran. Setelah mengatakan itu, Sui Yuan Ba tertawa keras dan berbalik untuk pergi. Sialan, orang ini juga sangat sombong. Klan sumber air sudah keterlaluan. Warga Santong Mansion sangat marah. Mereka bahkan ingin menyerang, tetapi Gus Santong menghentikannya. Suku Water Abyss menjadi semakin menakutkan. Lebih jauh lagi, aku merasakan kekuatan dari tiran air yang bukan milik klannya. Itu adalah kekuatan yang sangat, sangat menakutkan yang membuat rambutku berdiri tegak. Jadi, saya pikir mereka datang dengan persiapan kali ini. Apa? Kekuatan misterius. Para tetua lainnya terkejut. Guru, apakah ini benar? Santong Wang adalah pria di depannya, Gus Santong, yang seorang diri menciptakan kekuatan keluarganya. Ia berdiri tegak di dunia ini, dan bahkan sangat terkenal di wilayah bintang ini. Jika Patriar pun berkata demikian, mudah dibayangkan betapa mengerikannya Sui Yuan Ba. Seorang tetua berkata, Sui Yuan Ba ini hanyalah prajurit terkuat kedua dari klan Sui Yuan. Di atasnya ada seorang kakak laki-laki. Dia adalah ayah Sui Yuan Hao, Sui Yuan Xiong. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih menakutkan dan tak terduga. Jika kita benar-benar melawannya, peluang kita untuk menang tidak akan tinggi. Masih ada satu bulan lagi. Aku akan memasuki kultifasi tertutup dan berusaha untuk menembus tahap semi-kaisar. Gus Santong berdiri, menata para tetua dan berkata, aku serahkan bulan ini padamu. Jangan khawatir, Tuan Istana. Kami pasti akan melindungi keamanan Istana Santong. Ayah, berhati-hatilah. Jangan terlalu tidak sabar. Gu Yan Ran juga mengingatkannya. Lagi pula, terobosan dalam kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Gus Santong tersenyum dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, Yan Ran. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Karena kamu tidak mau menikah dengannya, maka kami tidak akan menikah. Mengenai terobosan itu, saya baru-baru ini merasakan tanda-tandanya. Jadi, saya pikir peluang saya sekitar 70 persen. Benar-benar, ayah, itu hebat. Gu Yan Ran sangat gembira. Selanjutnya, Gu Santong pergi berkultifasi. Ia memasuki kultifasi tertutup. Setiap pagi dan sore, Gu Yan Ran akan datang ke menara kultifasi dan menunggu. Yan Ran, kembalilah. Saat ayahmu berhasil menerobos, akan ada penglihatan tentang langit dan bumi. Seorang wanita parubaya yang cantik datang dari jauh. Itu adalah ibu Gu Yan Ran. Liu Ruoli. Ibu, aku ingin tinggal di sini dan menemani ayah sebentar. Kata Gu Yan Ran. Kalau begitu, aku akan tinggal bersamamu. Liu Ruoli berdiri di sana. Mereka berdua berdiri di sana dengan tenang dari pagi hingga matahari terbenam. Kembali. Mereka berdua pergi. Malam harinya, bulan terbit. Rumah Santong tampak terang benderang. Rumah Santong tampak damai, tetapi sesungguhnya sangat gelisah. Siapa yang tahu kalau pihak lain akan mengendap-endap mendekati mereka. Bulan Purnama berada di langit. Tiba-tiba, awan gelap terbang dan menutupi bulan. Pada saat ini, terdengar suara Guntur yang teredam di langit. Itu memotong kekosongan. Kediaman Santong langsung terkejut. Banyak tetua menatap ke langit. Itu Guntur. Apakah itu bencana Guntur? Apakah Tuan Rumah akan melewati masa kesusahan itu? Ini adalah tanda terobosan. Itu hebat. Mereka sangat bersemangat. Gu Yan Ran juga bergegas keluar dari kamarnya. Ini adalah malapetaka Guntur. Ayah akan menerobos. Di sisi lain, Liu Ruoli juga keluar. Dia berkata dengan keras, aktifkan formasi dan lindungi rumah besar. Ya. Awan gelap di langit semakin menakutkan. Guntur terus menyambar, seolah-olah seekor naga Guntur sedang turun. Seluruh alam roh ungu merasakannya. Kesengsaraan Guntur, betapa mengerikan. Setelah kesengsaraan Santo Tertinggi melanda, dia akan berada di atas alam Santo Tertinggi dan memasuki alam Kuasi Kaisar. Banyak sekali orang yang merasa iri. Lagi pula, di Starfield kedua, seorang Kuasa Kaisar sudah tak terkalahkan. Jika dia bisa menjadi Kuasa Kaisar, dia akan segera menjadi pemimpin tertinggi Starfield kedua. Bencana Guntur. Di seberang sana, di lautan yang tak berujung, ada juga sebuah rumah besar, milik klan Sui Yuan. Sui Yuan Hao mengerutkan kening. Oh tidak, apakah lelaki tua Gu Santong itu akan berhasil? Kalau dia menjadi Kaisar Semu, situasinya akan sulit. Apapun. Sui Yuan Ba melangkah keluar dan berkata, kakak sudah ada di sana. Dia tidak akan membiarkannya menerobos. Ayah sudah ada di sana. Itu bagus. Sui Yuan Hao senang. Ayahnya adalah seorang Kaisar Semu yang sebenarnya. Di rumah Santong, Guntur akhirnya turun dan menutupi seluruh menara budidaya. Tempat itu berubah menjadi lautan Guntur. Semua orang mundur ke kejauhan dan menonton dengan gugup. Di dalam menara budidaya, Gu Santong meraung. Di sampingnya, ada retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga merupakan murid klan Gu dan menguasai hukum ruang angkasa. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan ruangnya untuk mengusir semua Guntur itu. Di sekelilingnya, suasananya sangat sunyi. Sepertinya tidak ada satupun Guntur yang dapat mendekatinya. Bagus sekali. Jika terus seperti ini, aku seharusnya bisa menembus level dan menjadi Kaisar Semu. Mata Gu Santong berbinar. Namun, dia tidak tahu bahwa ada sosok yang muncul di luar rumah Santong. Itu adalah seorang pria tinggi bernama Su Yuan Siong. Pada saat ini, Su Yuan Siong mencibir dan mengeluarkan sepasang kotak berwarna darah. Setelah membukanya, aura darah jahat yang sangat aneh muncul dari dalamnya. Di dalamnya ada kelabang berwarna darah. Gu Santong, kau ingin menerobos dan menjadi Kaisar Semu. Kau tidak akan pernah bisa. Dia menggigit jarinya dan meneteskan darahnya ke kelabang berwarna darah. Kelabang berwarna darah itu dengan cepat melahapnya. Su Yuan Siong mengerutkan kening, tetapi dia tidak bergerak. Pada akhirnya, seluruh lengannya ambruk seolah-olah telah berubah menjadi tulang putih. Kelabang berwarna darah itu tampaknya telah kenyang makan. Pergi dan hentikan orang itu, kata Su Yuan Siong dengan dingin. Kelabang berwarna darah berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju Menara Budidaya. 5.916 Badai petir di langit terus turun. Gu Santong telah berubah menjadi lautan petir. Namun, Gu Santong sangat yakin bahwa ia akan mampu menerobos dan menjadi Kaisar Semu. Tiba-tiba seberkas cahaya merah muncul di tengah petir dan melesat langsung ke lehernya. Itu sangat cepat. Gu Santong bahkan tidak sempat bereaksi. Saat dia bereaksi, dia sudah terkena serangan. Sialan, apa itu? Gu Santong meraung marah. Ia meraihnya dengan tangannya, tetapi kelabang berwarna darah itu telah memasuki tubuhnya dan mulai melahap darahnya. Tidak bagus. Gu Santong meraung. Pupil matanya mengecil. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia sudah menderita luka dalam. Pada saat ini, kesengsaraan petir di langit menyambar dan membuatnya terlempar. Ledakan. Pagoda kultivasi terbelah. Gu Santong terlempar dan muntah darah. Badai petir di langit berhenti turun. Awan gelap perlahan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Para tetua di sekitarnya semuanya tercengang. Ekspresi Liu Ruoli juga berubah. Tidak bagus, itu Santong. Dia terbang dan menangkap Gu Santong. Gu Yanran juga bergegas mendekat. Dia menangis, Ayah, apa kabar? Para tetua di sekitarnya berseru, apakah dia gagal? Itu tidak mungkin. Penguasa istana telah dengan jelas mengatakan bahwa ada peluang 70%. Bagaimana mungkin dia gagal? Gu Santong sekarang berlumuran darah. Ah. Dia mengulurkan tangan dan meraih Liu Ruoli. Dengan susah payah, dia berkata, Saya diserang. Ada sesuatu di tubuh saya. Ekspresi Liu Ruoli berubah. Dia segera menggunakan jiwanya untuk menyelidiki. Pada saat berikutnya, dia menemukan memang ada sesuatu di tubuh Gu Santong. Itu adalah kelabang berwarna darah. Dan ia melahap organ-organ Gu Santong. Namun, Gu Santong mengerahkan sisa tenaganya untuk menggunakan garis darah luar angkasa guna menyelimuti kelabang berwarna darah itu. Namun, dia sudah terluka parah oleh Lightning Tribulation. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Liu Ruoli segera menggunakan kekuatannya untuk mencoba membunuh kelabang berwarna darah itu. Kelabang berwarna darah itu sangat aneh. Ia tidak bisa dibunuh. Terlebih lagi, ia mencoba menyatu dengan garis keturunan Gu Santong. Hal ini membuatnya semakin takut untuk menyerang. Para tetua lainnya juga maju untuk mencobanya. Pada akhirnya, mereka semua gagal. Ini adalah jenis binatang eksotis. Lipan pembantai berdarah sudah punah. Mustahil baginya untuk tetap ada. Bagaimana mungkin ia bisa muncul di sini? Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Di luar rumah, Sui Yuan Siong tertawa dingin saat melihat ini, sebelum berbalik dan pergi. Ketika kembali ke rumah, Sui Yuan Hao bergegas menghampiri dan berkata, Ayah, bagaimana keadaannya? Sui Yuan Siong berkata, Selesai. Benar-benar, itu hebat. Namun, Sui Yuan Ba berkata, Orang itu tahu hukum ruang angkasa. Terlebih lagi, beredar rumor bahwa dia memiliki hubungan darah dengan Kelanggu. Jika dia benar-benar anggota keluarga Gu, apakah akan ada masalah? Jadi kenapa kalau dia anggota keluarga Gu? Sui Yuan Siong mendengus dingin. Kelanggu bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Sudah ada seniman bela diri tertinggi yang mengincar mereka. Lebih jauh lagi, apakah kepikir Kelang Sui Yuan kita tidak mempunyai pendukung? Kami juga memiliki makhluk tertinggi di belakang kami. Terlebih lagi, ia adalah seniman bela diri tertinggi yang hidup. Bagaimana bisa seorang kaisar agung yang telah meninggal dibandingkan dengan seorang perdana yang masih hidup? Oleh karena itu, kali ini, kita pasti akan mampu melahap refektur santong. Dia tertawa bangga. H.O.R., besiaplah. Sebulan lagi, hari pernikahanmu akan tiba. Itu juga merupakan saatnya bagi kita untuk melahap refektur santong. Ayah, jangan khawatir, aku akan mempersiapkan diri dengan baik. Orang-orang di alam roh ungu juga terkejut. Kesengsaraan petir telah menghilang. Apakah dia berhasil? Tidak, kesengsaraan petir tiba-tiba berhenti. Mungkinkah dia gagal melewati kesengsaraan petir? Itu arah prefektur santong kan? Apakah Gu Santong gagal melewati kesengsaraan? Desahan yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Kesengsaraan Sein tertinggi memang mengerikan. Terlalu sulit untuk menjadi seorang kuasa kaisar. Prefektur santong dipenuhi dengan kesedihan. Liur Woli dan yang lainnya putus asa. Gu Santong saat ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Dia bisa mati kapan saja. Mereka mengeluarkan harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk berhadapan dengan kelabang merah darah, tetapi menemukan bahwa semuanya tidak ada gunanya. Seorang tetua berkata, sepertinya cara kita tidak akan berhasil. Kita hanya bisa bertanya kepada Raja Eliksir. Raja Ramuan. Banyak sekali orang yang menarik napas dingin. Ekspresi Liur Woli serius. Raja Eliksir ini tidak sederhana. Dia bukan seorang raja, tetapi Raja Enam Mahkota, seorang kaisar semu. Dan dikatakan bahwa ia tampak turun dari tanah dewa. Tidak seorang pun tahu mengapa. Dia datang ke Starfield kedua. Dan tinggal di sana. Ketika dia memurnikan pil, seluruh Starfield kedua dipenuhi dengan aroma harum. Napas banyak orang berhembus. Pil yang diraciknya sungguh ajaib. Mungkin pilnya bisa menyelamatkan Gu Santong. Ya, pasti begitu. Gu Yanran berkata, Ibu, aku akan pergi meminta obat untuk ayah. Dengan itu, dia terbang ke udara dan meninggalkan prefektur Santong. Yanran, tunggu. Liur Woli berseru. Dia juga ingin pergi, tetapi dengan kondisi Gu Santong seperti itu, dia tidak bisa. Dia hanya bisa berkata kepada para tetua di sampingnya, Pergilah dan teman Yanran. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang gegabuh. Ya. Sepuluh tetua melayang ke udara untuk mengikuti Gu Yanran. Mereka terbang menuju ke tempat di mana Raja Eliksir berada. Gu Yanran berlutut dan memohon Raja Ramuan untuk memberinya obat. Tetapi Raja Ramuan tidak melihatnya. Gu Yanran berteriak, Raja Ramuan Senior, tolong berikan aku pil untuk menyelamatkan ayahku. Prefektur Santong sangat berterima kasih. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar dari bintang-bintang di depan mereka dan berkata, Kalian bisa pergi. Raja Eliksir tidak akan melihat kalian. Tidak, beri kami kesempatan. Kata Gu Yanran. Pemuda itu mendengus, jangan berdiri di sini. Jika kau tidak pergi dalam tiga detik, aku akan membunuhmu. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Para tetua di belakang mereka berkata, Yanran, ayo pergi. Kami sedang memikirkan cara lain. Namun, Yanran tetap menolak untuk pergi. Dia tahu bahwa hanya pil obat milik pihak lain yang dapat menyelamatkan ayahnya. Kau tidak akan pergi. Pemuda itu mencibir dan menamparkan. Yanran memuntahkan darah dan mundur. Pria, bunuh mereka. Beberapa orang berjalan keluar dari bintang-bintang di depan mereka dan menyerang Gu Yanran. Pergi. Para tetua bergegas membawa Gu Yanran pergi. Pada saat yang sama, ekspresi mereka berubah. Raja Alkimia ini terlalu kejam, bukan? Kalau dia tidak mau memberi, ya sudahlah. Kenapa dia harus memburu mereka? Seluruh prosesnya sangat tragis. Dua orang tua benar-benar telah gugur. Orang-orang yang tersisa juga terluka. Gu Yanran bahkan lebih putus asa. Bawahan Raja Eliksir tampaknya tidak berhenti mengejar. Mereka tampaknya ingin membunuh Gu Yanran dan yang lainnya. Pemuda terkemuka itu mencibir, Menurutmu siapa Raja Eliksir kita? Beraninya kau mengganggunya saat dia sedang memurnikan ramuan. Pergilah ke neraka. Mereka terlalu mendominasi. Uluhan master mengepung Gu Yanran dan yang lainnya. Yanran dan yang lainnya dalam bahaya. Pada saat kritis, Yanran melambaikan tangannya dan melontarkan hukum ruang angkasa. Baru pada saat itulah dia terhindar dari pukulan mematikan. Pemuda terkemuka itu berseru, Hukum ruang angkasa, Aku tidak menyangka kamu mengetahui hukum yang begitu berharga. Tidak bagus. Ekspresi Yanran berubah. Meskipun dia tahu hukum ruang angkasa, Ayahnya pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak boleh menggunakannya. Jangan gegabuh menggunakan hukum semacam ini. Siapa tahu bisa menimbulkan bencana yang fatal. Dia tidak menyangka dirinya akan menjadi sasaran sekarang. Para pria, tangkap wanita ini dan bunuh yang lainnya. Saya akan membawanya pulang dan mempelajarinya. Pemuda di depan melambaikan tangannya dan puluhan orang di belakangnya bergegas mendekat. Tidak bagus. Ekspresi Yanran berubah. Para tetua itu semua putus asa. Jika pertempuran besar terjadi, mereka tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, sebuah pintu luar angkasa muncul di bintang-bintang terdekat. Detik berikutnya, beberapa sosok keluar dari dalam. 5.917 Kemunculan pintu spasial secara tiba-tiba mengejutkan Gu Yanran dan pria berjubah tunggal. Bersama-sama, mereka melihat ke arah gerbang spasial. Beberapa sosok berjalan keluar dari pintu spasial. Di depan ada seorang pria muda dan tampan. Di sampingnya ada seekor naga dan seekor kodok. Di sampingnya ada beberapa pria tua. Aura ruang di sekitar lelaki tua ini sangatlah misterius. Inikah kekuatan luar angkasa? Mungkinkah seseorang dari keluarga santong? Melihat ini, lelaki berjubah merah itu mendengus. Kau ingin menyelamatkan mereka? Itu tidak mungkin. Ayo kita bunuh mereka semua bersama-sama. Di belakangnya, lebih dari selusin pria kuat bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya. Sial, apa maksudnya? Ketika melihat pemandangan itu, sang katak dan yang lainnya langsung marah besar. Sebelum Lin Suan bisa bergerak, katak itu menamparkan dengan cakarnya yang besar. Ledakan, 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 suara yang menggetarkan bumi terdengar. Lebih dari selusin pria kekar terbanting ke tanah. Beraninya kau menyerangku. Kau ingin mati. Lebih dari selusin pria kuat berteriak. Pemuda di depan juga terkejut. Siapa kamu? Beraninya kau menyerang kami. Kami adalah murid-murid Raja Eliksir. Kalian mati karena menyinggung Raja Eliksir. Raja Eliksir apa? Kami sama sekali tidak mengenalmu. Kau menyerang kami begitu kami keluar. Jika kau membuatku marah, kau akan mati dengan menyedihkan. Katak itu juga marah. Mereka sama sekali tidak saling kenal. Mereka ingin membunuh mereka begitu mereka datang. Bagaimana bisa mereka tahan? Oleh karena itu, cakarnya yang besar langsung menamparkan puluhan ahli hingga tewas. Adapun pemuda yang ada di depan, dia ingin melarikan diri. Tetapi dia juga ditampar ke dalam kabut berdarah. Dalam sekejap mata, semua bawahan Raja Eliksir mati. Apakah mereka sudah mati? Para tetua di Santong Mansion terkejut. Mereka pikir mereka telah kehilangan semua harapan. Mereka tidak menyangka sekelompok orang akan datang dan membunuh mereka. Gu Yanran juga tercengang. Saat berikutnya, dia sadar kembali dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan kami. Lin Xuan menganggup dan melirik ke arah pihak lain. Dia sedikit terkejut karena dia merasakan aura yang familiar di pihak lain. Akan tetapi, dia tidak terlalu memikirkannya karena mereka masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan kali ini. Oleh karena itu, Lin Xuan dan yang lainnya melambaikan tangan mereka dan segera berubah menjadi petir dan menghilang. Apakah dia pergi? Gu Yanran masih terkejut. Dia bertanya kepada orang di sebelahnya, Penatua, siapa mereka? Seorang tetua di sebelahnya mendesah. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari kita. Mereka pasti berasal dari tanah dewa. Peta langit. Gu Yanran mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak alam semesta. Ada benua mistis di sana. Itu adalah tanah para dewa. Jika para penguasa negeri surgawi campur tangan, Akankah ayahnya terselamatkan? Namun, sebelum dia sempat berbicara, Lin Xuan dan yang lainnya sudah pergi. Gu Yanran menghela nafas. Tetua di sampingnya juga berkata, Yanran, ayo kita kembali dulu. Terlalu berbahaya di sini. Orang-orang ini juga kembali. Di prefektur Santong, lampu redup. Semua orang putus asa. Kepala Manor mereka terluka. Bahkan, dia mungkin diracuni. Lebih jauh lagi, dia dalam bahaya besar. Mungkin, tidak lama lagi dia akan meninggal. Prefektur Santong berada dalam situasi yang genting. Pada saat yang sama, Sekelompok orang tiba di luar prefektur Santong. Disinilah seharusnya tempatnya. Prefektur Santong dibangun oleh Gu Santong. Mata Lin Xuan berbinar. Di belakangnya, Patriar keluarga Gu juga tampak gembira. Gu Santong adalah murid keluarga Gu. Tanpa bantuan keluarga Gu, ia mampu membangun kekuatan. Ia jelas seorang jenius super. Mereka gembira karena akan segera dapat bertemu dengan si jenius ini. Namun, ketika mereka tiba di rumah Santong, Orang-orang ini mengerutkan kening. Situasinya tidak benar. Dewa Naga Banjir kegelapan berkata, Dalam keadaan normal, Seharusnya ada penjaga di prefektur Santong. Namun, saat mereka tiba, Tidak ada seorang pun yang keluar. Lin Xuan melihat ke dalam dan mengerutkan kening. Oh tidak. Saat berikutnya, Dia bergegas masuk. Di dalam prefektur Santong, Para penjaga juga putus asa. Mereka tidak keluar untuk berjaga. Meskipun demikian, Mereka masih merasakan bahwa seseorang telah datang. Siapa itu? Mereka berteriak dengan marah. Saat berikutnya, Mereka melihat seorang pemuda masuk. Siapa kamu? Apakah kamu dari keluarga Suiyuan? Berengsek. Mereka menyerang. Pada akhirnya, Lin Xuan melambaikan tangannya Dan diagram Taiji menyelimuti mereka. Lin Xuan tidak menyakiti orang-orang ini. Dia hanya menatap mereka. Orang-orang itu ketakutan. Pemuda di depan mereka terlalu menakutkan. Mata Lin Xuan mengamati keadaan sekelilingnya. Saat berikutnya, Wajahnya menjadi dingin. Dia merobek kekosongan dan terbang menuju aula utama di depannya. Oh tidak. Para penjaga tercengang. Apakah orang-orang ini datang untuk membunuh Tuan prefektur mereka? Di aula utama, Wajah Liu Ruoli pucat. Dia tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir. Dia terlalu khawatir. Semua ahli ramuan yang diundangnya menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak seorang pun bisa menyelamatkan Gu Santong. Guru He, Apakah Anda benar-benar kehabisan ide? Liu Ruoli menatap seorang tetua berambut abu-abu Dan bertanya dengan hati-hati. Tetua itu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan Gu tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Kau harus mempersiapkan pemakamannya. Liu Ruoli tercengang. Pada saat ini, Kekosongan itu terbelah dan sesosok tubuh berjalan masuk. Santong, Apa yang terjadi padamu? Orang yang datang adalah Lin Suan. Perubahan mendadak ini mengejutkan Liu Ruoli. Guru He mengerutkan kening. Siapa kamu? Lin Suan sama sekali tidak mempedulikan orang-orang ini. Sebaliknya, Dia bergegas maju. Beraninya kau tidak menghormati tuanku. Seorang pria parubaya di belakangnya meraung dan bergegas maju. Namun, Sebelum dia bisa mendekati Lin Suan, Dia terlempar oleh kekuatan Lin Suan. Master He juga geram. Tepat saat dia hendak meraung marah, Dia tiba-tiba membeku. Dia melihat apa yang ada di depannya. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk menyelimuti Gu Santong. Saat berikutnya, Dia marah sekali. Siapa yang menyakitiku seperti ini? Niat membunuh mengalir deras dari tubuh Lin Suan. Tiba-tiba, Langit berguncang dan bumi berguncang. Langit di atas sembilan langit hancur. Seluruh istana Santong berguncang hebat. Semua seniman bela diri di istana Santong gemetar ketakutan. Banyak dari mereka berlutut di tanah. Di belakang mereka, Sang Katak, Naga Merah, Pemimpin Klan Gu, Dan yang lainnya juga masuk. Ketika mereka melihat Gu Santong yang terluka dan lemah, Mereka semua menjadi marah. Terutama mereka dari Klan Gu, Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpin Klan Gu berkata, Siapa yang melakukan ini? Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Gu Santong adalah harapan terakhir Klan Gu sekarang. Tapi sekarang, Dia dalam bahaya. Itu tidak bisa dimaafkan. Siapa kamu? Liu Ruoli dan yang lainnya tercengang. Siapakah para master yang tiba-tiba muncul ini? Mengapa rasanya seperti salah satu dari mereka dapat mengalahkan mereka? Dan orang-orang ini tampaknya tidak memiliki niat jahat. Mereka tampaknya mengenal Santong. Mungkinkah mereka teman lama Santong? Liu Ruoli, Sebagai istri Gu Santong, Tentu tahu beberapa hal tentang Gu Santong. Bagaimana lukanya? Pemimpin Klan Gu bertanya. Liu Ruoli menghela nafas dan berkata dengan sederhana, Santong disergap saat dia menerobos. Saya khawatir dia tidak akan hidup lama. Guru He yang berada di sampingnya juga berkata, Dia tidak dapat diselamatkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkannya. Setelah itu, Dia menutup matanya. Pada saat ini, Lin Suan mendengus. Aku bisa menyelamatkannya. Anda. Master He mengerutkan kening. Anak muda, Meskipun kamu kuat, Menyelamatkan dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Master He menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatnya, Kecuali jika salah satu dari makhluk legendaris itu yang bergerak. Jika tidak, Itu mustahil. Lin Suan mengabaikan lelaki tua itu dan langsung mengambil mata air kehidupan surgawi dari dunia pedang. Itu menyelimuti tubuh Gu Santong dan menyelamatkan hidupnya. Pada saat berikutnya, Dia menempelkan telapak tangannya pada tubuh pihak lainnya. Pedang naga besar Ki menyerbu masuk. 5.918 Di dalam tubuh Gu Santong, Lipan Merah sedang menghancurkan tubuhnya. Namun, pada saat ini, Dia diserang oleh aura pedang dingin yang menusuk. Ia mengeluarkan teriakan melengking. Kemudian, Pedang Ki terbang keluar dari tubuhnya sambil menyeretnya. Ada kilatan cahaya dan kekosongan itu terkoyak. Dua bagian dari Crimson Centipede jatuh ke tanah. Tanah langsung membusuk. Apa itu tadi? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, Ekspresi mereka berubah drastis. Binatang iblis ini terlalu menakutkan. Ini adalah racun dalam tubuh Gu Santong. Adapun Gu Santong, Dia memuntahkan darah. Namun, Ekspresinya berubah jauh lebih tenang. Santong! Liur Woli berteriak kaget. Lin Xuan berkata, Nyawanya tidak lagi dalam bahaya, Tetapi tubuhnya sangat lemah. Tapi jangan khawatir, Dengan adanya aku di sini, Dia akan pulih dalam beberapa saat. Sebentar, Tidak lagi dalam bahaya. Ketika guru He mendengar ini, Dia tercengang. Dia juga dikenal sebagai tangan ilahi dari dokter suci. Keterampilan medisnya sangat hebat. Dia pernah memeriksa tubuh Gu Santong Dan menemukan bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun, Orang ini menyembuhkannya dengan beberapa gerakan sederhana. Ia tidak mempercayainya. Namun, Pada saat ini, Gu Santong membuka matanya. Kelabang merah di tubuhnya telah hilang. Selain itu, Ia mendapat asupan dari mata air kehidupan surgawi, Sehingga luka-lukanya pulih dengan cepat. Setelah Gu Santong membuka matanya, Dia bertanya, Apakah aku mati? Santong, Kamu belum mati. Tuan ini yang menyelamatkanmu. Li Urwoli menunjuk Lin Suan dan berkata. Gu Santong menatap Lin Suan dan tercengang. Itu kamu. Lin Suan berkata, Lama tidak bertemu. Mereka saling kenal. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebaliknya, Guru He tertegun. Tubuhnya mulai gemetar. Gu Santong sembuh. Seorang pria yang sedang sekarat sembuh dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Dia datang ke hadapan Lin Suan dan berlutut. Salam, Tuan muda. Murid Master He tercengang. Gurunya berlutut. Dia begitu takut sehingga dia juga berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar. Para tetua di Santong Mansion juga tercengang. Ini adalah Master He. Banyak ahli yang harus menghormatinya saat mereka melihatnya. Kadang-kadang, Bahkan Kaisar Semu pun harus mengundang mereka. Tetapi sekarang, Dia malah berlutut di depan pemuda ini. Siapa sebenarnya pemuda ini? Namun, Guru He berkata, Tuan muda, Mohon berikanlah hamba kemampuan pengobatan yang suci. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bangun, Aku tidak tahu apapun tentang pengobatan. Tidak. Guru He tercengang. Jika dia tidak tahu caranya, Bagaimana dia bisa menghidupkan kembali orang yang sedang sekarat? Lin Suan berkata, Saya menggunakan kekuatan absolut. Anda tidak dapat mempelajari kekuatan semacam ini. Kekuatan absolut. Pupil mata Guru He mengecil. Sebelumnya, Dia pernah mengejek Lin Suan dengan mengatakan bahwa dia hanya pandai bertarung dan tidak punya kemampuan menyelamatkan orang. Namun, pada saat itu, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyelamatkan seseorang. Inilah eksistensi yang berani merebut orang dari malaikat maut. Mungkinkah orang-orang dari legenda itu? Memikirkan hal itu, dia makin takjub. Orang tua ini bodoh dan menyinggung Tuan Muda. Saya harap Tuan Muda dapat memaafkan saya. Tidak banyak, Anda bisa pergi. Lin Suan melambaikan tangannya. Baru pada saat itulah Guru He berdiri dan dengan hormat mundur ke samping. Lin Suan memandang Gus Santong dan berkata, Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, apa yang kamu alami. Siapa musuhmu? Aku di sini, dan kamu aman. Gus Santong merasa lega. Dia tahu kekuatan Lin Suan. Dia melihat sekeliling dan berkata, Dimana Yan Ran? Putrinya, Yan Ran, tidak ada di sini. Liu Ruoli berkata bahwa Yan Ran telah pergi mencari penawarnya untukmu. Bagaimana jika dia disergap oleh orang-orang klan Suyuan? Cepat, cepat dan temukan dia. Para tetua ingin pindah, tetapi segera berhenti karena Yan Ran dan yang lainnya telah kembali. Ibu, aku kembali. Yan Ran tidak berguna. Dia tidak bisa menemukan penawarnya untuk menyelamatkan ayah. Yan Ran sangat kecewa saat dia datang ke Aula Utama. Namun, ketika dia melihat Gus Santong di Aula Utama, dia benar-benar tercengang. Ayah, kau sudah bangun. Apakah kau sudah pulih dari luka-lukamu? Dia berlari ke girangan. Dia begitu bahagia hingga menangis. Tuan Muda inilah yang menyelamatkan ayahmu. Liu Ruoli menunjuk Lin Suan dan berkata, Gu Yan Ran menoleh. Ketika dia melihat Lin Suan, dia tercengang. Itu kamu. Terima kasih, Tuan Muda. Dia mengenali Lin Suan. Lin Suan juga tercengang. Gadis ini adalah putri Gu Santong. Ketika dia menyelamatkannya, dia merasa auranya familiar. Namun, dia tidak menyelidikinya secara detail. Dia tidak menyangka dia adalah putri seorang teman lama. Gu Santong tertawa. Mengapa kau memanggilnya Tuan Muda? Kamu harus memanggilnya Paman. Dia saudaraku. Gu Yan Ran tercengang. Pemuda ini adalah pamannya. Para tetua di sekitar mereka juga terkejut. Sungguh mengejutkan, Tuan rumah mereka memiliki saudara yang begitu kuat. Santong, aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Gu Santong menganggup dan berkata, Semuanya, aku baik-baik saja sekarang. Silakan kembali dan beristirahat. Ya, para tetua di sekitar mereka semua mundur. Di dalam ruangan, hanya Lin Suan, Gu Santong, dan Liu Ruoli yang tersisa. Dan juga Gu Yan Ran. Liu Ruoli juga ingin pergi bersama Yan Ran. Lin Suan berkata, Tidak perlu. Masalah ini terkait dengan keluargamu. Liu Ruoli tercengang. Gu Santong tampaknya tahu sesuatu. Dia mengepalkan tinjunya. Alasannya karena dia bisa merasakan aura orang-orang tua di belakangnya. Itu adalah aura kehampaan. Mereka berasal dari keluarga Gu. Lin Suan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar para ahli dari keluarga Gu datang. Dia berkata, Santong, kamu pasti kenal aku, kan? Gu Santong menarik nafas dalam-dalam, berdiri, dan membungkuk hormat. Murid keluarga Gu, Gu Santong, memberi hormat kepada para tetua. Gu Yan Ran tercengang. Siapa orang-orang ini? Orang tua di depan berkata dengan suara rendah, Santong, kita terlambat. Kemudian dia menatap Gu Yan Ran dan berkata sambil tersenyum, kami adalah Kaisar Void dari keluarga Gu. Aku adalah Patriar keluarga Gu. Gu Yan Ran tercengang. Keluarga Gu, bukankah itu keluarga Kaisar Agung? Itulah eksistensi yang agung dan perkasa. Mengapa mereka ada di sini? Kalimat berikutnya semakin mengejutkan Gu Yan Ran. Patriar keluarga Gu berkata, ayahmu, Gu Santong, adalah murid keluarga kami. Tentu saja, kamu juga anggota keluarga Gu. Gu Yan Ran tercengang. Meskipun dia tahu misteri spasial, dia adalah murid keluarga Kaisar Agung. Ayahnya tidak pernah menceritakan hal ini padanya. Santong, kamu telah menderita. Tetua Agung lainnya berjalan mendekat, penuh dengan emosi. Memang, Gu Santong dan Lin Suan adalah saudara lelaki, dan Lin Suan masih tampak muda dan tampan. Namun, wajah Gu Santong sudah tua, dan rambutnya sudah memutih. Jelaslah bahwa ia telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Patriar keluarga Gu berkata, Santong, kamu telah menderita. Tetapi itu semua di masa lalu. Mulai sekarang, kau adalah Patriar keluarga Gu. Kami akan melatihmu dengan sekuat tenaga. Mendengar ini, Gu Santong tercengang. Gu Yan Ran dan Liu Ruoli bahkan lebih terkejut. Status macam apa yang dimiliki oleh Patriar muda dari keluarga Kaisar Agung? Mata Gu Santong memerah, dia tidak percaya, dan menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, mereka benar. Mulai sekarang, kau adalah Patriar muda keluarga Gu. Selain itu, aku tidak akan melepaskan siapapun yang berkomplot melawanmu. Mata Lin Suan meledak dengan niat membunuh yang dingin. Patriar keluarga Gu juga mengangguk, benar sekali. Mereka berani menyerang anggota keluarga Gu. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Kita harus membalaskan dendam mereka. 5.919 Berikutnya, Gu Santong menceritakan pengalamannya beberapa tahun terakhir. Lin Suan menghela nafas setelah mendengar ini. Para tetua keluarga Gu bahkan lebih patah hati. Seorang jenius seperti itu telah berkeliaran di luar tanpa dukungan dari keluarganya. Dia telah membangun rumah megah sendirian dan mendominasi daerah itu. Akan tetapi, teknik yang dia kembangkan terbatas, jadi dia hanya berada di puncak alam Sein Agung. Akan tetapi, jika tidak ada seorang pun yang menyerangnya, dia akan menjadi Kaisar Semu. Ketika kepala keluarga Gu melihat bahwa Gu Santong hanya mengembangkan kemampuan mistik biasa dari keluarga Gu, dia semakin menghela nafas. Jika dia dapat tumbuh hingga tingkat seperti itu dengan teknik yang biasa saja, masa depannya tidak akan terbatas jika dia diberi kitab suci kuno Kaisar Agung. Pemimpin keluarga Gu juga menjelaskan beberapa masalah keluarga dan bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Gu Santong. Apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Setelah Gu Santong selesai, dia akan pergi ke keluarga Gu untuk menerima kitab suci kuno Kaisar Agung. Gu Yanran dan Liu Ruoli juga senang. Keluarga itu bahagia. Gu Santong bahkan mengadakan perjamuan untuk menerima linsuan dan keluarga Gu. Suasananya sangat hidup. Rumah besar Santong sekali lagi dihiasi dengan lentera dan pita. Suasana suram sebelumnya tersapu, dan rumah besar itu terang-benderang. Segala macam tawa terdengar. Di sisi lain, klan Suiyuan. Setelah Suiyuan Siong bergerak, dia tidak lagi memperhatikan. Namun, pada hari ini, seorang penjaga datang untuk melaporkan, tidak bagus. Keluarga Gu sangat bahagia. Senang. Suiyuan Ba mendengar ini dan mencibir, Gu Santong sudah mati. Apa yang membuat mereka senang? Apakah mereka sudah gila? Seseorang berkata, Gu Santong tidak mati. Dia tampaknya telah diselamatkan. Diselamatkan. Siapa? Mungkinkah itu Guru He? Dia tidak memiliki kemampuan itu. Suiyuan Hao juga berkata, Paman, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan orang tua ini hidup. Jika tidak, kami tidak dapat menyelesaikan rencana kami. Suiyuan Ba berkata, Sederhana saja. Kirim beberapa orang. Karena dia belum mati, kirim dia ke neraka. Tak lama kemudian, klan Suiyuan mengirimkan para ahli mereka. Lima orang suci agung puncak, selain beberapa ahli lainnya. Jajaran ini cukup untuk menyapu bersih seluruh rumah besar Santong. Oleh karena itu, klan Suiyuan penuh percaya diri. Di rumah Santong, sedang diadakan jamuan makan. Suasananya sangat meriah. Namun, pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari luar. Beberapa kekuatan dahsyat menekan ke bawah, menyebabkan wajah orang-orang di Santong Mansion berubah drastis. Aura yang mengerikan. Apakah ada ahli yang akan menyerang? Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan semacam itu cukup membuat mereka tidak bisa melawan. Gu Yanran dan Liu Ruoli juga khawatir. Meskipun dia sekarang telah bergabung dengan keluarga Gu. Akan tetapi, mereka belum pernah secara pribadi menyaksikan kekuatan klan Marsial Monarch. Wajah Gu Santong menjadi gelap. Apakah orang-orang ini ada di sini lagi? Naga Merah berkata, Apakah ini keluarga Suiyuan yang kau sebutkan? Itu hanya klan kecil, jadi dia bisa saja memusnahkannya. Lin Suan melihat keluar dan berkata, Jangan khawatir. Ayo kita lanjutkan. Hanya ada beberapa semut. Semut kecil. Paman Lin, mungkinkah orang-orang luar tidak cukup kuat? Lin Suan berkata, Memang, mereka tidak kuat. Jumlah mereka hanya sedikit, dan mereka semua berada di puncak alam Sagi Agung. Apakah dia seekor semut di puncak alam Bijak Agung? Gu Yanran tercengang. Bahkan para tetua di sekitarnya pun terdiam. Sejujurnya, Mansion Master mereka hanya berada di puncak Gritsage Rilem. Banyak di antara mereka yang hanya menjadi Raja Suci. Di mata mereka, puncak alam Petapa Agung merupakan eksistensi seperti dewa. Tapi sekarang, di depan Lin Suan, mereka hanya semut. Gu Yanran berkata, Paman Lin, puncak alam Sagi Agung sangat kuat. Ayahku berada di puncak alam Sagi Agung. Lin Suan tersenyum. Gadis kecil, aku tidak bermaksud meremehkan ayahmu. Ayahmu dibatasi oleh teknik kultifasinya dan tidak memiliki teknik yang lebih maju. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai level ini. Jangan khawatir. Setelah bergabung dengan keluarga Gu, ayahmu akan mengembangkan kekuatan Super Marsial Monarch. Dia akan segera menjadi kuasa Kaisar, dan bahkan melampauinya. Saat mereka bicara, lima puncak alam Petapa Agung di luar telah merobek susunan formasi dan menyerbu masuk. Para seniman bela diri dari Istana Santong tidak dapat melawan sama sekali. Pada saat ini, penguasa rumah keluarga Gu mulai bergerak. Dia sangat marah, jadi dia sendiri yang mengambil tindakan. Dengan lambayan tangannya, beberapa retakan spasial muncul di langit dan menyelimuti puncak alam Sagi Agung. Pada saat berikutnya, teriakan terdengar. Lima puncak alam Sagi Agung terbelah dua oleh retakan spasial dan jatuh ke tanah. Kelompok seniman bela diri di belakangnya terpecah belah. Dengan mengangkat tangannya, orang-orang ini mati. Ketika Gu Yan Ran melihat pemandangan ini, dia berseru, sungguh hukum spasial yang mengerikan. Para tetua di Santong Mansion juga tercengang. Cara orang-orang ini bagaikan dewa. Hanya orang-orang ini, betapa membosankan, sang naga merah mencibir. Semua orang terus makan dan mengobrol. Di sisi lain, orang-orang klan Suyuan sedang menunggu berita, tetapi yang datang adalah berita kematian mereka. Mereka benar-benar tercengang. Suyuan Hao berkata, Apa yang kau katakan? Lima puncak alam petapa Agung semuanya mati. Itu tidak mungkin, kan? Gu Santong punya penggemar seperti itu. Suyuan Ba juga mengerutkan kening. Sepertinya Santong telah mengundang seorang ahli untuk menjadi pendukungnya. Tidak heran dia begitu sombong. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari kita? Pakar di belakang kami adalah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, aku akan menggunakan kartu truf asliku dan mengundang Raja Arrai. Aku ingin melihat bagaimana Istana Santong akan menahan serangan Raja Arrai. Perjamuan dilanjutkan di rumah Santong, namun pada saat itu, Guntur kembali terdengar di langit. Semua orang di Santong Mansion mengerutkan kening, tetapi dengan bantuan Lin Suan dan yang lainnya, mereka juga percaya diri. Banyak orang mencibir. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Setelah perjamuan ini, kita akan menghancurkan mereka. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Guntur di langit menyambar dan langsung menghancurkan susunan mereka hingga berkeping-keping. Oh tidak. Wajah para tetua berubah. Ini adalah susunan. Guntur di langit adalah susunan. Seorang ahli susunan akan datang. Di atas awan, dua sosok berdiri di langit. Yang seorang adalah seorang lelaki tua, dan yang lainnya adalah seorang lelaki muda. Orang tua itu disebut Raja Arrai, dan berada di level Raja Lima Mahkota. Pemuda itu adalah muridnya dan juga ahli dalam formasi. Kekuatannya berada di puncak alam Sage Agung. Pemuda itu bernama Han King. Dia berkata, Tuan, Gu Santong dari Istana Santong hanya berada di puncak alam Sage Agung. Tidak perlu bantuanmu. Aku akan menghancurkannya. Raja Arrai mengangguk. Dia sangat percaya diri dengan muridnya. Kemudian, Han King melancarkan gerakannya. Ia membentuk susunan petir dan mulai menyerang. Benar saja, pertahanan lawan terkoyak. Saya Han King, murid Raja Arrai. Kali ini, dengan kehadiran Raja Arrai yang terhormat dari Tuanku, Istana Santongmu seharusnya berlutut dan tunduk. Di bawah, wajah para ahli berubah ketika mereka mendengar ini. Apa? Raja Arrai. Itu adalah Raja Mahkota kelima. Dia berada di level Kuasokaisar. Kita tidak bisa menghentikan orang seperti dia. Mereka semua ketakutan. Lin Suan mencibir. Oh, lagi. Kali ini menarik. Tapi dia tetap seekor semut. Raja Mahkota kelima tidak sepadan dengan waktuku. Naga Merah berkata, Aku akan melakukannya. Dia berani bermain dengan susunan di hadapanku. Aku akan menunjukkan padanya apa itu Arrai yang sebenarnya. Naga Merah mengayunkan cakarnya. Seketika, susunan api membumbung tinggi ke langit. 5.920 Di langit, Han King masih mencibir. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk berpikir. Jika kau tidak berlutut dan menyerah, aku akan menghancurkan jiwamu. Begitu dia selesai berbicara, api di bawahnya melesat ke langit. Seekor naga api membumbung ke langit dan langsung menyelimutinya. Berengsek. Dia meraung dan mencoba melawan, tetapi dalam sekejap, dia berubah menjadi abu. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di bawah tercengang, dan pupil Raja Arrai mengecil. Muridnya telah mati. Dia memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa muridnya telah berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Berengsek. Dia berteriak dengan marah, Siapa itu? Beraninya kau membunuh muridku? Dia menyerang secara langsung. Guntur di langit menjadi semakin menakutkan. Guntur itu berubah menjadi binatang guntur berkepala sembilan, meraung ke langit. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh rumah santong bergoyang tertiup angin dan hujan, dan akan runtuh kapan saja. Naga merah mengayunkan cakarnya dan langsung membekukan rumah besar itu. Lapisan langit muncul di rumah besar itu, membentuk pertahanan dan memblokir serangan-serangan ini. Ketika Raja Arrai di langit melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil, itu adalah sebuah Arrai. Sepertinya ada Master Arrai di bawah. Tapi kau sedang mencari kematian jika ingin bersaing denganku dalam keterampilan Arrai. Aku akan memberitahumu bahwa gelar Raja Arrai ku bukan tanpa alasan. Susunan pedang Dewa Petir. Guntur di langit terus menyebar dan susunannya dengan cepat memadat. Lalu, ia berubah menjadi sosok raksasa, memegang pedang guntur raksasa dan menebas ke bawah. Tidak. Ketika orang-orang kuat di bawah melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Ini adalah serangan dari seorang kuasa kaisar. Dan itu adalah serangan gabungan dengan susunan super. Di bawah serangan ini, seluruh rumah santong akan berubah menjadi abu. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Bahkan wajah Gu Yan Ran pucat. Mereka belum pernah melihat serangan seperti itu. Itu benar-benar di luar harapan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Dia merasa cemas. Lin Suan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Serangan semacam ini hanyalah serangan semut. Lihat saja, itu tidak akan membahayakan kita. Naga merah pun berkata, Gadis kecil, lihatlah bagaimana Benhuang menghancurkan formasinya. Naga merah itu membubung ke angkasa dan meraung. Beranikah kau menyebut dirimu sendiri sebagai arai dewa petir dengan arai kecil ini. Biarkan saya tunjukkan kepada Anda apa itu formasi petir sesungguhnya. Dia melambaikan cakarnya dan sebuah formasi terbentuk. Di atas formasi itu, ada guntur yang mengerikan berputar-putar. Kemudian, seekor naga guntur terbentuk. Pergilah, beritahu dia kekuatan rai. Ledakan. Naga guntur meraung dan terbang maju. Pada saat yang sama, pedang petir raksasa di langit turun. Keduanya bertabrakan. Matilah demi aku. Sang raja formasi meraung, suaranya yang menggelegar bergema di seluruh negeri. Cakar naga petir membelah pedang panjang petir. Pada saat yang sama, cakar itu juga mencabik raksasa petir. Kemudian, cakar itu menyelimuti raja arrai. Tidak, formasi macam apa ini? Raja arrai tercengang. Bagaimana mungkin arrainya bisa hancur dengan mudah? Bagaimana ini mungkin? Apakah pencapaian pihak lain dalam formasi bahkan lebih besar darinya? Mungkinkah pihak lainnya juga seorang kaisar semu? Apakah Six Crown Kings yang lebih mengerikan? Atau Seven Crown Kings? Dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, dalam sekejap, tubuhnya dicabik-cabik oleh naga petir. Dia tidak bisa menerimanya. Dia meninggal dalam keputus asaan. Petir di langit masih menyebar. Naga merah juga mundur dan kembali. Ia mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, Mari, mari, minum dan makan daging. Guyanran bertanya, Paman naga ilahi, mengapa kamu tidak bertarung? Naga merah berkata, Gadis kecil, orang ini sudah mati. Pertarungan sudah berakhir. Ah! Guyanran tercengang, dan para tetua di sekitarnya juga tercengang. Mustahil, itulah Raja Arrai, lima raja mahkota, dengan kekuatan seorang kaisar semu dan keterampilan formasi yang luar biasa. Semua orang tahu tentang area bintang kedua. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudahnya hanya dengan satu gerakan. Mereka menunggu cukup lama, saat petir di luar menghilang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Raja Arrai. Hanya ada beberapa potongan yang jatuh dari langit. Seseorang berseru, ini adalah tongkat penyangga Raja Arrai. Dia benar-benar mati. Semua orang menghirup udara dingin. Seorang raja mahkota lima tingkat kaisar sejati benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Lin Suan meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, Hanya ini yang kau punya. Dia menatap pemimpin kelanggu dan berkata, sebaiknya kau bergerak dan menangkap orang-orang dari klan jurang air itu. Pemimpin kelanggu menganggup dan berkata, Oke. Dia melambaikan tangannya dan menyatu dengan kehampaan. Gu santong berseru, telapak tangan kosong. Ini adalah teknik yang unik. Dia juga mengetahuinya, tetapi dia hanya mengetahui yang paling dasar. Dia belum mempelajari yang lebih maju. Pada saat itu, dengan kepala klan keluarga Gu yang menggunakannya, itu benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Para tetua lainnya tercengang. Mereka tampaknya tidak merasakan apapun. Gu Yanran juga tertegun dan ingin bertanya. Gu santong berkata, Tunggu dan lihat. Klan jurang air. Sui Yuanba dan Sui Yuanhao sedang menunggu. Kali ini, seharusnya tidak akan ada yang gagal. Akan tetapi, para penjaga di kejauhan begitu ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Berita datang dari garis depan. Raja Arrai telah mati. Apa? Sui Yuanhao tercengang. Pupil mata Sui Yuanba juga membesar. Tidak mungkin. Itu adalah seorang kuasa kaisar, dan ahli dalam formasi susunan. Bagaimana dia bisa mati? Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa pergi dengan tenang. Bagaimana dia bisa mati? Dia menjadi gila. Orang macam apa yang diundang Gu santong? Tiba-tiba, kekosongan di atas mereka terbelah. Sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba menyelimuti mereka. Berengsek. Mereka bahkan tidak tahu ada yang menyerang mereka. Mereka ingin melawan, tetapi sia-sia. Telapak tangan raksasa itu mencengkram Sui Yuanhao dan Sui Yuanba, lalu menghilang. Para penjaga di sekitarnya ketakutan setengah mati. Teknik macam apa ini? Itu terlalu menakutkan. Rumah santong. Semua orang masih berdiskusi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, pada saat ini, mereka melihat pemimpin klan keluar gagu menarik tangannya. Pada saat yang sama, kekosongan terbelah dan dua sosok terjatuh. Mereka adalah Sui Yuanhao dan Sui Yuanba. Mereka berdua seharusnya berada di klan Water Abis sekarang, tetapi mereka ditangkap di sini. Ya Tuhan, klan Water Abis sangat jauh dari rumah besar kita. Bahkan jika mereka terbang, itu akan memakan waktu yang lama. Sekarang, mereka ditangkap. Semua orang tercengang. Wajah Gu Yuanran juga dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan ruang? Luar biasa. Bisakah saya mempelajarinya di masa mendatang? Yuanran merasa bersemangat. Pemimpin keluarga Gu berkata, tentu saja bisa. Kamu juga bisa mempelajari sesuatu yang lebih maju dari ini, kekuatan supernatural spasial. Benar-benar, itu bagus. Gu Yuanran sangat gembira. Sui Yuanba dan Sui Yuanhao kembali sadar. Mereka berteriak dengan marah, itu kamu. Ayo cepat pergi dan bersujud kepada kami. Kalau tidak, kau akan mati. Sui Yuanhao meraung. Kamu gila. Ketika katak itu mendengar ini, ia segera mengayunkan telapak tangannya dan menghancurkan wajah Sui Yuanhao hingga berkeping-keping. Sui Yuanhao merasa ketakutan. Tubuhnya hancur, dan jiwanya hampir padam. Tetapi pada saat ini, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan kekuatan reinkarnasi menatap jiwa Sui Yuanhao. Terlalu mudah untuk membunuhmu seperti ini. Lin Xuan berkata, Kodok, Ruzilong, kendalikan kekuatan kalian. Jangan bunuh dia. Masih ada yang ingin kutanyakan pada mereka. Oh, aku melakukan kesalahan. Siapa sangka dia begitu buruk sehingga dia bahkan tidak bisa menangkis tamparanku. Saya akan mengendalikannya. Katak berkata sambil tersenyum. Sui Yuanhao menjadi gila. Siapa orang-orang ini? Apakah mereka dewa? Mengapa aku seperti semut di hadapan mereka? Ontah mel hani kan si�� Episode 2, sehingga Yayhao Now led? Sehingga orang yang created. Takak If dan sehingga tapping tak Dan tak boleh melihat mulutmu.